Sehingga berebut mereka mencium tangan kiyainya Dan kiyainya pun seolah-olah memberikan pemahaman itu kepada muridnya Dengan mudahnya tangannya selalu diangkat untuk dicium oleh murid-muridnya Bahkan kadang-kadang tangannya dibawa agar muridnya ruku mencium tangannya itu Siapa anda wahai kiyai? Apakah stempel surga ada di tanganmu? Tang Zaid bin Rabid mencium tangan Abdullah bin Abbas Allah bin Abbas heran padahal umurnya masih muda Umurnya lebih muda daripada Zaid Kenapa kau cium tangan kuai Zaid? Apa kata Zaid? Karena engkau kerabat Rasulullah s.a.w. Setelah itu kemudian Nabi berpisah Tiba-tiba para sahabat kemudian mengejar Nabi mencium tangannya Salaman, ada yang menyalami, ada yang cium, ada yang macam-macam Ada yang macam-macam, ada yang macam-macam Tidak ada masalah Sedangkan kalau itu ditunjukkan untuk takrim Memuliakan Boleh Bahkan bersalaman khususnya di Al-Finmedi Namun muslimai Kalau kepala kita sudah diusap kiai Seolah-olah ada jaminan kamu pasti surga Sehingga berebut mereka Mencium tangan kiainya Dan kiainya pun Seolah-olah memberikan pemahaman itu kepada muridnya Dengan mudahnya tangannya selalu diangkat untuk dicium oleh murid-muridnya Bahkan kadang-kadang tangannya di bawah Agar muridnya ruku mencium tangannya itu Siapa anda wahai kiai Apakah stempel surga ada di tanganmu Apakah surga Allah Ada pada orang-orang yang menciummu Dan mencium kakimu Rosun 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 Manusia terbaik di permukaan bumi Manusia terbaik di permukaan bumi Manusia terbaik di permukaan bumi Tak seorang pun yang mencium kaki beliau Manusia terbaik sepanjang kehidupan sejarah manusia yang ada di permukaan bumi Mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat Tak seorang pun yang dibiarkan ruku di depan beliau Siapa anda Agama apa yang anda ajarkan kepada manusia Datang dari Riau, Sumatera Maupun di Palu, Sulawesi Tengah Kita bersahadat Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan rasulullah An asila ila karabati rasulillah Menyambung silaturahim dengan para kerabat keturunan rasulullah Ahabu ilaya Lebih aku sukai Lebih aku cintai Daripada menyambung salih silaturahim kepada keturunanku sendiri Saudaraku sendiri Pamanku Pakcikku Keluargaku Lebih aku sukai menyambung silaturahim Dengan keturunan rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Maka ketika habaib tadi datang Saya cium tangan mereka Jangan sampai ada fitnah Apa ini cium-cium tangan Jangan-jangan ustaz ini ada kelainan ini Datanglah seorang sahabat nabi Yang titelnya Radiyallahu'an Titelnya Radiyallahu'an Allah meriduai dia Belum pernah saya ceramah dipanggil protokol Berikut ini mari kita dengarkan Tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Soman Lalu dijawab oleh jamaah Radiyallahu'an Belum Balu sebagai titel LCMA Tapi ini orang titelnya Radiyallahu'an Namanya Zaid bin Sabit Siapa namanya Zaid bin Sabit Radiyallahu'an Allah memberi dia gelar As-sabiqunal awalun Yang dulu pertama masuk Islam Minal muhajirin Dari kalangan muhajirin Wal ansar Dari kalangan ansar Mereka itu Radiyallahu'an Allah meridai mereka Tapi ketika berjumpa Dengan kerabat Rasulullah Sallallahu'an Namanya Abdullah Ibn Abbas Abdullah Ibn Abbas Keluarga Rasulullah Datang Zaid bin Sabit Mencium tangan Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas Heran Padahal umurnya masih muda Umurnya lebih muda Daripada Zaid Kenapa kau cium tangan kuai Zaid Apa kata Zaid Karena engkau kerabat Rasulullah Sallallahu'alaihi wasallam Ini saya ceritakan Supaya jangan nanti Jadi berita hoax Jadi nanti Kalau ada yang ngejek di internet Ngapain itu Somat Cium tangan Habib Sudah tahu alasannya kan Balas Kata Ustaz Somat Dalam ceramahnya Begini Apa kata dia Sebentar ya Ini MP3-nya Baru satu pasalah Inya Sudah jam 10 Bagaimana ini Ya Saya lebih senang Kalau ada tolongannya Kita jabarkan itu kan Waalaikumsalam Tumor Bagaimana hukumnya Mencium tangan Kepada guru Besar Atau Ustaz Orang tua Tak apa-apa Mau guru besar Guru kecil Tidak ada masalah Guru badan besar Guru badan kecil Tidak ada masalah Itu takdir Bagian dari pengorwatan Untuk melihat nanti Di hadis Al-Mukhari Saya punya buku Saya sudah karang Ya bukan mengarah Cuma mengumpulkan Sedikit saja Ada namanya Al-Majmuh 17 hadis Al-Majmuh Bukan Nabi Bagi para penuntut ilmu Nanti kalau kami sudah cetak kembali Mudah-mudahan Nanti bisa disebarkan lagi ya InsyaAllah Itu Nabi S.A.W. dikisahkan Dalam beberapa keterangan Bahwa Indah Beliau punya jadwal untuk mengajar Beliau punya pemataan Terutup diajarkan Tapi yang paling antum harus ketahui Bahwa dalam setiap ibadah beliau Pasca solatnya itu Itu MasyaAllah Beliau mengamalkan amalan dulu Apa diantaranya Pasca solat itu sebenarnya zikir Zikir Korang surah keempat An-Nisa ayat 103 Poisi paling kanan sebelah atas Jika solat telah tuntas Dikerjakan Maka bergegas Untuk berfikir kepada Allah Kiamat Kalau sibuk Silahkan sambil berdiri Apa si sibuk yang antum Sambil gak bisa zikir Apa gak bisa sambil keluar Subhanallah Subhanallah Salafirullah Boleh zikir Silahkan Kalau bisa tenang Sambil duduk Waku'udan Atau kalau salatnya Sambil berbaring Berbaring Ada masalah Silahkan Zikir Apa itu zikir Segala aktivitas Yang mengingatkan kita Dengan Allah Silahkan Bisa antum beristighfar tadi Hadis Muslim Al-Hadis 591 Kemudian bisa juga setelah itu Antum kemudian membaca ayat-ayat Quran Quran bergiat dari zikir Makanya disebut dengan zikir Quran surah ke-15 ayat 9 Kami yang telah turunkan Al-Quran Sebagai zikir Zikir Jadi kalau anda sedang baca Al-Quran Terbuk zikir Makanya di hadis Beriwet Abu Dawud Warhadis 1523 Nabi membaca Quran Setelah yang tadi Ayat kursi Allah Surah kedua 255 Setelah itu Al-Ikhlas Al-Fala Al-Nas Silahkan Kalau perlu hafal Ulangi Meraja Karena mengulang Al-Quran Menghafal Quran Bagian dari zikir Disebut zikir Quran surah 54 Ayat 17 Ayat 22 Ayat 32 Ayat ke-40 Walaqad jasalmal Quranan Medzikri Bukan di hadis Kami telah jadikan Al-Quran Mudah untuk Dizikir Diingat sebagai zikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Silahkan Setelah itu apa Berdoa Silahkan Bagian dari zikir Hadis Ibn Majah Nomor hadis 925 Begitu sama saya Itu semua Nabi berdoa Sambil mengangkat tangan Boleh Abu Dawud Nomor hadis 1848 Boleh silahkan Maaf 1488 Sampai 1490 Allah sangat Maha pemalu Sangat mulia Dan lebih malu Meninggalkan Keadaan hambanya Dalam mengangkat tangan Tanpa menjawabnya Mengabaikan Silahkan Setelah itu Kemudian Nabi berpisah Tiba-tiba Para sahabat Kemudian mengejar Nabi Mencium tangannya Salaman Ada yang menyalami Ada yang mencium Ada yang macam-macam Ada yang macam-macam Ada yang macam-macam Tidak ada masalah Silahkan Kalau itu ditujukan Untuk takrim Memuliakan Boleh Bahkan bersalaman Khusus Tidak ada yang Bersalaman Bersalaman Kecuali Bila ada dosa Di antara keduanya Maka Allah Akan mengampuni Keduanya sebelum Berpisah Diampuni Tapi utang Tetap Cuma dosa yang Diampuni Utang Tetap Belum lunas Bayar Baru lunas Ada dari Eber salaman Dan takrim Dalam salaman Kan lain-lain Antum salaman Keibuan Masa sama dengan Salaman Kepada yang lain Tidak Ada takrimnya Silahkan Nabi dicium Ada yang mencium Keningan Ada yang macam-macam Ada masalah Itu takrim Takrim Penghormatan Kemuliaan Sepanjang Benar sesuai aturan Sesama mahrum Boleh Antum mahasiswa Dosanya perempuan Jangan cium tangannya Itu bukan mahrum Antum Bukan Itu dosa laki-laki Tidak boleh Bukan mahrum Kecuali dosa itu Bapak antum Tidak ada masalah Ibu antum Tidak ada masalah Sah Ibunda Cium tangannya Bapak cium tangannya Mahrum Yang lain Tidak Dengan teman-teman Silahkan Dengan ustaz Dengan siapa Silahkan Yang tidak boleh Jangan mengkultuskan Jangan mengkultuskan Itu yang tidak dibenarkan Pahamin Baik Sampai jumpa